Oke pemeriksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Warty Channel Channelnya Ide Bisnis atau Ide Jualan dengan Moda Dikit Untung Selangit Nah untuk video kali ini kita bikin jajanan renak yang unik dari olahan kulit lumpia Bagi kalian yang ingin tahu cara pembuatannya, yuk kita simak bareng-bareng tutorialnya Nah pemeriksa, untuk yang pertama disini sudah saya siapkan ada tepung terigu Ini tepung terigunya, kita gunakan secukupnya aja ya Satu, dua, nah disini saya gunakan tiga sendok makan aja untuk tepung terigunya Kemudian kita seduh dengan air secukupnya Nah ini untuk nyeduhnya jangan langsung semua ya Maksudnya jangan langsung encer Jadi harus seperti ini Biar nanti gak ada yang menggerindil-gerindilnya di dalam adonan tersebut ya Maksudnya sih ini buat bikin lemnya ya Oke kita aduk seperti ini Nah ini untuk adonan buat lemnya sudah jadi ya Encer seperti ini juga gak apa-apa Lalu disini saya sediakan ada kulit lumpia ya Dan untuk kulit lumpianya kita gunakan secukupnya aja ya Oke ini kita ambil beberapa lembar Nah seperti ini ya Ini antara tiga sama dengan lima lembaran lah pokoknya ya Satu, dua, tiga ya ini tiga lembar Nah kita ambil satu ya Kita bikin dari tiga lembar aja Nah jadi si kulit lumpianya ini kita basahi Sama tepung terigu yang barusan kita seduh ya Pokoknya kita basahi seluruhnya ya Setelah bagian atasnya ini Oke nah ini sudah terlumuri semua sama tepung tersebut Maksud saya sama tepung yang sudah kita cairkan ya Kemudian kita gorolongin ya Nah kita gorolongin aja seperti ini Oke kita gorolongin perlahan-lahan Nah kalau kalian misalkan mau bikin lebih panjang lagi Atau lebih besar lagi ya Kalian bisa tambahkan disini ya Tinggal tambahkan aja disini Kalian olesi lagi sama tepung yang sudah kita seduh Nah semakin banyak gorolongannya Semakin besar juga hasilnya ya Oke ini kita gorolongin lagi Berarti ini jadi Empat ya kulit lumpianya Kita pergunakan sebanyak empat nih yang ini ya Nah ini untuk yang empat lembar Jadi hasilnya sebesar ini Oke kita gorolongin lagi ya Ambil beberapa lembar Jadi tiga lembar-tiga lembar aja ya Kalau enggak tiga lembar kalian didobel Maksudnya didobel dua kali ya Ini tiga lembar Terus ini juga tiga lembar Nah jadi hasilnya Semuanya maksud saya enam lembar Lembar keseluruhannya ya Nah ini hasil dari enam lembar kulit lumpia Oke untuk yang pertama jadi kita bikin dulu seperti ini ya Nah pemirsa ini untuk kulit lumpianya sudah kita gulung-gulung semua ya Nah sekarang disini sudah saya siapkan pisau cutter ya Ini cutter-pisau cutter juga yang masih baru ya Atau kalian bisa gunakan pisau yang biasa aja Yang pokoknya yang tajam Nah ini kemudian kita potong atau kita iris ya Oke nah kita potong seperti ini Nah untuk ketebalan disini saya potong mungkin ketebalannya kira-kira 1 cm ya Oke nah untuk ketebalannya seperti ini Nah jadi ini kita potongin dulu semua seperti itu ya Tapi untuk ketebalan bebas sih sesuai selera kalian ya Mau lebih besar lagi enggak apa-apa Oke cuma nanti hasilnya menjadi sedikit ya Kalau ketebalannya 1 cm seperti ini Ini bisa jadi banyak Oke sekali lagi gunakan pisau yang benar-benar tajam ya Oke pemirsa nah ini sudah kita potong-potong semua ya Ini bagian ujungnya kita biarkan aja seperti ini Oke nah ini sudah kita potong semua Dan yang barusan saya potongin itu yang terakhir ya yang agak kecil Dan ini yang ukurannya agak besar Nah jadi kalian bisa bikin lebih besar lagi ya untuk bentuk lingkarannya Oke nah ini sudah jadi kita potong-potong Dan untuk sementara ini kita goreng terlebih dahulu Oke pemirsa nah disini sudah saya siapkan minyak yang udah panas ya sekarang langsung aja kita goreng Nah disini saya gunakan apinya api sedang ya Jadi kita goreng menggunakan api sedang aja dan kita goreng secukupnya Oke dan saya akan goreng segitu dulu Nah ini kita goreng hingga warnanya agak kuning ke coklat-coklatan ya Dan untuk menggorengnya pun gak usah lama-lama Yang penting sudah kelihatan kering langsung aja kita angkat ya Nah jangan lupa ini sambil dibulak-balik aja seperti ini ya Biar matemunya itu merata Nah pemirsa ini warnanya sudah kuning ke coklat-coklatan ya Langsung aja kita angkat Kita angkat kemudian kita tiriskan Oke pemirsa kita lanjut ya Barusan sudah kita goreng kulit lumpianya Nah disini ada coklat blok ya Kita gunakan coklat-coklat bloknya secukupnya aja ya Oke kita gunakan secukupnya kira-kira setengahnya aja Nah ini untuk yang pertama kita iris tipis-tipis dulu seperti ini ya Maksudnya biar nanti pas dilelehkannya itu cepat meleleh Kemudian kita sediakan mangkok Atau kalian bisa menggunakan mangkok stainless Nah kemudian kita tambahkan sedikit mentega ya Kita tambahkan kira-kira setengah sendok makan aja ya Nggak ditemakan juga nggak apa-apa Tapi disini saya tambahkan aja untuk menteganya sebanyak setengah sendok makan Oke pemirsa nah disini sudah siap Saya siapkan air yang sudah mendidih sedikit ya Di dalam panci buat merebus mie Nah ini gunakan apinya kecil aja ya Oke ini kita aduk-aduk sampai coklatnya meleleh Nah pemirsa ini untuk coklatnya sudah meleleh seperti ini ya Sekarang kita matikan apinya Kemudian ini kita angkat dari air tersebut Nah pemirsa ini coklat yang barusan kita seduk Eh kita cairkan ya Nah ini coklatnya jadi agak-agak jelek seperti ini Karena tadi kecipratan air ya Jadi usahakan jangan sampai kecipratan air untuk coklatnya ya Jadi bentuknya kalau menurut saya agak jelek itulah ya Oke nah ini kita ambil satu ya untuk kulit lumpianya Kemudian kita kecelupkan aja ke dalam coklat tersebut Nah kemudian kita lebarkan Oke kita lebarkan seperti ini Mau setengahnya juga apa-apa ya Oke setelah itu Nah disini saya sudah sediakan ada Wijen sama coklat chip ya Jadi ini coklatnya kita celupkan aja Atau kita taburi sama wijen ya Nah kemudian untuk depannya Kita tambahkan coklat chip seperti ini ya Nah ini kita tempelkan dulu ke coklatnya Lalu kita tarik ke bawah Nah seperti ini ya Untuk ujiannya bisa kalian tambahkan kembali Seperti ini Oke pokoknya biar terbalut Belakangnya juga gak apa-apa ya Nah jadi biar terbalut seperti ini Sampai belakangnya tuh Oke Baik pemirsa Nah ini untuk jajanan anaknya sudah jadi ya Nah ini yang bagian ujung-ujungnya Jadi seperti ini aja ya Kita bentuknya Jadi ini bagian ujung kulit lumpia Yang kita potong Nah jadi bentuknya seperti ini ya Dan untuk yang bagian tengah-tengahnya Jadi hasilnya Seperti ini Oke Mudah-mudahan resep ini bermanfaat Yang mau mencoba semoga berhasil Dan yang mau dibikin usaha Semoga usahanya semakin laris Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa